Nama Amin dan Naci Nika mendadak jadi perbincangan publik. Belum lama ini, ramai artis turun ke jalan membawa kertas bertuliskan minta suara untuk tanggal 28 Juli. Sebut saja Raffi Ahmad, Tias Mirasi, Vicky Prasetyo, Gading Martin, Dul Jailani hingga Rahel Fenya ikut dalam aksi tersebut. Para artis itu mengunggah foto aksi mereka di masing-masing akun Instagram, dan menandai akun Amin dan Naci Nika. Kita semua sepakat untuk meminta suaramu tanggal 28 Juli, tulis di kertas yang dipegang Raffi Ahmad. Sementara itu Vicky Prasetyo menuliskan, tanggal 28 Juli sudah kesempatan terakhir, kami benar-benar ingin mendengar suara Anda. Presenter Gading Martin dalam akun Ed Gading juga membagikan potretnya. Memakai kaos hitam, ia mengangkat kertas dan mengaku tak sabar menunggu keputusan besok. Jangan biarkan kita menunggu lama untuk mendengarkan suara Anda. Tanggal 28 Juli, ucap Gading Martin, selebgram Rahel Fenya. Turut berfoto soal tanggal 28 Juli. Pikirkan perasaan kita, kita tunggu sampai tanggal 28 Juli untuk suaramu, tulis Rahel Fenya. Setelah diusur, rupanya tanggal 28 Juli adalah tanggal perilisan lagi terbaru Amin dan Naci Nika. Gadis yang akrab di Sapa Aminda ini bakal meluncurkan lagu baru berjudul Tiada Cinta Selain Kamu atau disingkat TCSK. Tiada Cinta Selain Kamu dibuat sekaligus diproduseri oleh musisi tanah air, Virgo. Perilisan lagu TCSK akan digelar hari ini, Serabu, tanggal 28 Juli 2021, pukul 14.45 Waktu Indonesia Barat secara dari melalui video.com. Acara perilisan lagu Aminda bakal dipandu oleh Raffi Ahmad dan Marcel Widianto. Hai teman-teman, disini aku pengen mengundang kalian semua kepeluncuran single terbaru aku tagar Tiada Cinta Selain Kamu yang virtual launchingnya. Lalu, siapakah sosok Aminda Naci Nika sebenarnya? Aminda mengawali kariernya di Belantika Musik Indonesia sejak akhir tahun 2020 lalu. Gadis kelahiran tanggal 17 Juni tahun 2002 ini memulai debutnya melalui single Dua Centang Biru. Lagu Dua Centang Biru diciptakan oleh komposer kondang Yofi Widianto. Aminda aktif menggunakan Instagram sejak Februari tahun 2018. Saat ini ia telah memiliki lebih dari 90 ribu followers Instagram. Selain aktif di Instagram, Aminda juga kerap membagikan kesehariannya melalui kanal Youtube pribadinya. Baru 8 bulan aktif di Youtube, Aminda sudah memiliki lebih dari 19 ribu subscriber. Di kanal Youtubenya, Aminda juga mengunggah momen-momen photoshop, vlog hingga resep masakan. Selain itu, Aminda juga suka mengkaver lagu. Salah satu lagu musisi tanah air yang pernah ia nyanyikan adalah lantas milik Juisi Luigi. Sempat ragu dengan musikalitas dari Aminda, Yofi justru terkesima saat bertemu langsung dengannya. Sebelumnya, Yofi hanya mendengar suara Aminda dalam versi rekaman. Dari rekaman tersebut, Yofi mengaku banyak bagian yang harus diedit. Namun setelah bertemu langsung ia merasa Aminda memiliki suara yang lebih bagus. Anak sekarang pinter, buat rekaman suara tapi udah diedit. Kan gak tau saya, ujar Yofi Widianto di hutan kota Plataran Jakarta Pusat, Jumat, 27 November 2020. Begitu dia di studio malah lebih bagus dari contoh yang saya terima. Lanjutnya, setelah bertemu dan saling bertukar ide dengan Aminda, Yofi mengkui bahwa ia cukup mudah mendapat ide untuk lagu barunya. Sebuah lagu yang sederhana namun lekat dengan suasana hati para remaja pun tercipta dari cerita-cerita keresahan Aminda. Ya aku lihat Aminda ini adalah pencerita yang baik. Dia bisa menggambarkan kata-kata dan cerita yang menyentuh, terang Yofi. Menurut Yofi, lirik lagu Dua Centang Biru sangat erat kaitannya dengan kehidupan remaja seusia Aminda.